Intro Sekretaris daerah Aceh, Takwallah, mengingatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kadis Perindak Aceh yang baru untuk mengawal penerapan protokol kesehatan dan menjalankan gerakan bereh, bersih, rapi estetis, dan hijau di lingkungan kantor. Kantor berada dalam kendali Kepala Dinas, jadi tolong jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kata Sekda, usai memimpin serah terima jabatan sertijab Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh di Auladis Perindak, Kamis 11 Juni 2020. Sehari sebelumnya pada 10 Juni 2020, PLT Gubernur Aceh juga telah melantik Insiyur Muhammad Tanwir MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggantikan Muslim Yaakob yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Kadis Perindak Aceh. Selain itu, Sekda Aceh juga meminta agar Kadis Perindak yang baru dilantik untuk menggerakkan seluruh aparaturnya melakukan donor darah ke PMI. Ia mengatakan donor darah akan menjadi kegiatan rutin ASN pemerintah Aceh selama 2 bulan sekali. Kemudian Sekda mengingatkan agar Tanwir sebagai Kadis Perindak baru mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai mitra strategis, terutama dengan para pengusaha dan pedagang di pasar karena hal tersebut penting untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Lebih lanjut, Takwallah meminta agar Kadis Perindak baru segera menyelesaikan administrasi laporan aset. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kadis Perindak Aceh, Muhammad Tanwir menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Ia juga berharap masukan dan bantuan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya. Ikut hadir dalam acara sertijab itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Tegu Ahmad Dade, Kepala Dinas Kooperasi dan UKM, Nguldan, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Mahdinur, Kadis DPM PTSP, Aulia Sofian, Kepala Biru Humas dan Protokol, Muhammad Iswanto, Kepala Biru Ekonomi, Amirullah, Kepala Biru Organisasi, Danil Arca, Direktur PT Pema, Zubir Sahim, dan Ketua Tim Percepatan, Kia Ladong, Mustafa. Sampai jumpa di video selanjutnya.